Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Abu Nawas memindahkan Istana Raja Pada suatu hari, Baginda baru saja membaca kisah tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singasana Ratu Bilkis di dekat istananya Baginda tiba-tiba merasa tertarik Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda bersabda Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku? Tanya sang Baginda Abu Nawas tidak langsung menjawab Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkurut Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu Ada suatu lagi permintaan dari Baginda Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan Abu Nawas pulang dengan hati yang cemas Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas Kecuali hari-hari ini Tetapi pada hari ke-9 Ia tidak lagi merasa gundah Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana Ia menghadap Baginda Untuk membahas pemindahan istana Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan Apa yang diinginkan Abu Nawas Ampun tuanku Hamba datang kesini Hanya untuk mengajukan usul Untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti Kata Abu Nawas Apa usul itu? Hamba akan memindahkan istana paduka Yang mulia Tepat pada hari raya idul kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi Kalau hanya usulmu Baiklah Kata Baginda Satu lagi Baginda Abu Nawas menambahkan Apa lagi? Tanya Baginda Hamba Hamba mohon Baginda Menyembeli 10 ekor sapi Yang gemuk Untuk dibagikan langsung kepada para pakir miskin Kata Abu Nawas Usulmu ku terima Kata Baginda Menyetujui Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Toh nanti Bila waktunya sudah tiba Dia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung Kedasar semudera pun Abu Nawas sanggup Desas desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri Hampir semua orang harap bercemas Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin Atas kemampuan Abu Nawas Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh Yang dilubankan di atas pun taknya Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini Saat saat yang dinantikan tiba Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan Untuk melakukan sholat hari raya idul kurban Dan seusai sholat Sepuluh sapi sumbangan Baginda Raja disembelih Lalu dimasak Kemudian segera dibagikan kepada pakir miskin Kini geliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu Abu Nawas berjalan menuju istana Diikuti oleh rakyat Sesampai di depan istana Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja Ampun tuanku yang mulia Apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Kata Abu Nawas Tidak Ada Jawab Baginda Raja singkat Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana Ia berdiri sambil memandangi istana Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu Benar Baginda Raja akhirnya tidak sabar Abu Nawas Mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Hamba sudah siap sejak tadi Baginda Kata Abu Nawas Apa maksudmu? Engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap Lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda Masih diliputi perasaan heran Hamba menunggu istana paduka yang mulia Diangkat oleh seluruh rakyat Yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia Ke atas gunung Sesuai dengan titah paduka Baginda Raja heran Harun al-Rashid terpana Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum itu tersebut Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh